Pemirsa tawuran antar warga terjadi di area Pasar Karwisi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, sementara itu seorang nenek penjual kue keliling di Goa, Sulawesi Selatan, menderita patah tulang, usai dianiaya aparatur sipil negara, kerabatnya sendiri. Selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Menggunakan batu dan kayu sekelompok keluarga di Jalan Abu Bakar, Lambogo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, saling melancarkan serangan satu sama lain pada minggu. Aksi anarkitis ini berhasil dibubarkan oleh polisi. Meskipun demikian, tidak ada satu orang pelaku tawuran yang berhasil ditangkap lantaran warga telah mengetahui kedatangan petugas. Belum diketahui penyebab tawuran tersebut, guna mencegah aksi susulan polisi melakukan patroli di kawasan tersebut. Nenek penjual kue keliling di Goa, Sulawesi Selatan hanya bisa terbaring lemah karena patah tulang di sejumlah tubuhnya usai dianiaya oleh ASN berinisial HL, sodara kandung sang nenek. Penganiayaan pada Sabtu pekan lalu ini terjadi saat nenek sedang berjualan di sebuah sekolah dasar. Menurut keterangan korban motif, penganiayaan disebabkan oleh masalah hutan. Penemuan jasad pria berusia 65 tahun menggemparkan warga balikambang Cikunir, Kabupaten Tasik, Malaya, Jawa Barat pada minggu. Korban merupakan pensiunan anggota Polri. Jasad korban ditemukan mengambang di gorong-gorong. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Sebelumnya korban sempat menghilang selama 4 hari. Korban pun tak kembali ke rumah usai menjemput anaknya di sekolah. Tim Liputan CNN Indonesia